Bagaimana rasanya berbuka puasa di masjid yang viral karena keindahan dan kemegahannya? Kali ini, saya akan mengajak sedulur-sedulur merasakan sensasi berbuka puasa di Masjid Sehjayat Solo. Sebuah masjid yang tidak hanya megah, tapi juga penuh dengan kehangatan dan ketermawanan. Menariknya, masjid ini tidak menerima sumbangan dan infak dari pihak luar. Semua biaya operasional, termasuk menu berbuka puasa, ditanggung sepenuhnya oleh para pangeran Arab. Kabar yang beredar, mereka rela mengeluarkan uang sekitar 3 miliar rupiah hanya untuk memanjakan para tamu yang berbuka puasa di sini. Sungguh luar biasa. Ayo, kita jelajahi lebih dalam. Assalamualaikum sedulur. Di sore hari yang berkah ini, di hari ketiga bulan Ramadan, kita berada di depan Masjid Raya Sehjayat Solo. Cuaca sangat mendung dan langit sangat gelap. Sebentar lagi, sepertinya bakal turun hujan. Namun, Masjid Sehjayat tetap ramai didatangi pengunjung walaupun tidak seramai biasanya. Pada bulan Ramadan tahun ini, Masjid Sehjayat menyediakan 10 ribu takjil setiap hari untuk siapa saja yang ingin berbuka puasa. Dan yang terpenting, semuanya gratis. Kita hanya perlu mematuhi beberapa syarat sederhana yang telah ditetapkan oleh panitia. Sebagai misal, kewajiban menutup aurot, tidak boleh membawa hewan peliharaan, dan tidak boleh merokok. Ada dua jenis menu buka puasa yang disajikan di sini. Pertama adalah takjil ringan seperti aneka jenang dan minuman segar. Kedua adalah takjil berat yang terdiri dari nasi, sayur, dan daging. Semua disiapkan di tiga tenda yang berbeda. Jika tenda-tendak itu sudah penuh, maka pengunjung diarahkan untuk ke teras masjid. Suasana di sini sangat cahdu. Ngapukurit sambil menikmati keindahan masjid. Mantap lor. Dan inilah dia sajian takjilnya. Ada nasi, sayuran, tahu, ayam goreng atau ikan, buah, dan sebotol air mineral. Saya perkirakan nilai takjil ini bisa mencapai 10 atau 15 ribu rupiah per porsi. Sebagai misal, kita ambil perkiraan harga terendah, yakni 10 ribu per kota. Maka, biaya yang dikeluarkan setiap harinya adalah 10 ribu porsi x 10 ribu rupiah. Dan akan ketemu angka 100 juta per hari. Dalam sebulan, totalnya bisa mencapai 3 miliar rupiah. Lantas, dari mana sumber dananya? Semuanya merupakan sumbangan keluarga Al-Nahyan dari Uni Emirat Arab. Mereka telah menetapkan, Masjid Sheikh Jayad Solo diperlakukan sama seperti masjid mereka di Abu Dhabi. Yakni, tidak menerima sumbangan dari pihak luar. Semua biaya operasional ditanggung oleh mereka, termasuk keperluan berbuka puasa. Bagi yang belum tahu, Masjid Sheikh Jayad Solo ini adalah hadiah dari Pangeran Uni Emirat Arab kepada Presiden Indonesia Joko Widodo. Masjid ini adalah saudara kembar dari Masjid Sheikh Jayad di Abu Dhabi. Sebuah masjid yang terkenal sebagai salah satu masjid terindah di dunia. Dibangun dengan biaya Rp350 miliar, masjid ini diresmikan pada November 2022. Dan sekarang, di sekelilingnya sedang dibangun Islamic Center, yang diharapkan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi umat Islam di wilayah Solo Raya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.